Intro Sungguh kami bersyukur Tuhan, anugerahmu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan dan kemurahmu melingkupi kami senantiasa. Biarkan dari diri labi, biar kami Tuhan memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Say thank you Lord. Tidak dengar tangan yang hampat. Ku datang ke hati ratmu. Menyatakan rasa syukurku. Atas segala berkatmu. Tidak dengar tangan yang hampat. Ku sujud menyembahmu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mesbahmu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Dan ku bawa persembahmu. Dan ku bawa persembahanku. Yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengar tangan yang hampat. Tidak dengar tangan yang hampat. Dan ku bawa persembahanku. Yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengar tangan yang hampat. Ku datang ke hati ratmu. Ku datang ke hati ratmu. Menyatakan rasa syukurku. Atas segala berkatmu. Atas segala berkatmu. Tidak dengar tangan yang hampat. Ku sujud menyembahmu. Tersembahkan seluruh hidupku di atas mesbahmu. Tidak dengar tangan yang hampat. Dan ku bawa persembahanku. Tidak dengar tangan yang hampat. segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu aku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu oh terima kasih kami bawa sembah kami kami bawa pujian kami haleluja terima kasih Tuhan kami naikkan syukur haleluya segala kemuliaan segala hormat segala pujian kami naikkan bagimu Yesus oh terima kasih Tuhan oh terima kasih Tuhan aku bersujud dihadapanku aku bersujud dihadapanku aku memuji aku menyembahanku Yesus ku menyembahanku segala pujian ku segala pujian syukur bagimu kau hadir dalam hidupku ini ku ku ketatanku kini ku datang sujuk dihadapanku dihadapanku memuji ku menyembahanku Yesus ku menyembahanku Segala pujian syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kini ku datang sujud di hadapanmu Membucimu menyambamu Yesus ku menyambamu Membucimu menyambamu Yesus ku menyambamu Membucimu menyambamu Yesus ku menyambamu Yesus ku menyambamu Assalamualaikum warga kerajaan yang sangat dikasih Tuhan Mereka tidak merasa takut Dan pagi hari ini kita akan merendungkan Apa yang Tuhan Yesus sampaikan Tentang anak yang bungsu Karena Tuhan Yesus katakan Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat Kita lihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-12 dan seterusnya Kata yang bungsu kepada ayahnya Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh Disana yang memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskan semuanya itu timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya E-17 Lalu ia menyadari keadaannya katanya Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku disini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya Ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapak Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bawa kemari Cubah yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya Dan kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembut tambun itu Sembelilah dia Dan marilah kita makan Dan bersuka cita Dari penumpaman yang Tuhan Yesus sampaikan Tentang sebuah arti pertobatan Di sini ada 5 prinsip daripada sebuah pertobatan Atau 5 langkah daripada sebuah pertobatan Ya saudara ku kasih Tuhan Pertobatan itu dibutuhkan sebuah keberanian Keberanian untuk bertobat Ya saudara ku Sering kali orang melakukan dosa berani Tetapi untuk bertobat dibutuhkan sebuah keberanian Ya yang pertama adalah Kita lihat betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanya Tetapi aku di sini mati kelaparan Untuk sebuah pertobatan harus diawali dengan sebuah kesadaran Ya menyadari Ya saudara ku Di sini dikatakan yang bungsu berkata Tetapi aku di sini mati kelaparan Memang betul pada saat itu bungsu masih hidup Belum mati apalagi mati kelaparan Tetapi dia bisa membayangkan Kalau dia berlaku seperti itu terus menerus Dia akan mati karena kelaparan Kenapa? Karena untuk makan-makan ampas babi saja Tidak ada seorang pun yang memberikan Jadi bungsu ini memulai pertobatannya Dengan sebuah kata adalah menyadari Mari saudara ku kasih Tuhan Kita mungkin yang pandai suka mencari alasan Pandai berdali Pandai menyalahkan keadaan Sering kali kita berkata Karena kita kepepet dan terpaksa Ayo saudara ku Semakin pandai kita mencari alasan Untuk tetap ada dalam dosa Semakin sulit kita untuk bertobat Dan dengar baik saudara ku Pemulihan Pertobatan adalah awal Daripada sebuah pemulihan Yang selanjutnya Prinsip yang kedua adalah Keberanian mengambil keputusan Untuk tinggalkan dosa Ya saudara ku Jadi bukan cuma sekedar menyadari Tapi harus berani mengambil keputusan Untuk tinggalkan dosa Kenapa? Karena sering kali lewat dosa itu Waktu kita tinggalkan Ada harga yang harus dibayar Ya mungkin cara bisnis kita yang kurang bener Ya saudara ku kasih Tuhan Cara kita bergaul Lalu kalau kita bertobat Kita khawatir akan kehilangan pasangan Atau kehilangan income yang selama ini Kita bisa peroleh dengan menghalalkan segala cara Dan sebagainya Ya saudara ku Di ayat 18 Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku Dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak Jadi saudara ku Disini yang kedua adalah Anak bungsu ini berani Untuk mengambil keputusan Untuk tinggalkan dosa Melangkah selanjutnya Adalah Bukan cuma Ambil keputusan untuk tinggalkan dosa Tapi prinsip yang ketiga adalah Keberanian melangkah Untuk meninggalkan dosa Terambil dari ayat yang ke-20a Maka bangkitlah ia Dan pergi kepada bapaknya Kita bisa bayangkan Saudara ku kasih Tuhan Kalau si bungsu itu Cuma sekedar menyadari Dan mengambil keputusan Tapi dia tetap ada di kandang babi Kandang babi bicara tentang kenajisan Bicara tentang lumpur dosa Ada banyak kali kita tidak mau tinggalkan dosa Tapi kita berseru Berteriak kepada Tuhan Pertolongan Tuhan tidak akan sampai kepada kita Sampai kita tinggalkan kandang babi Kita tinggalkan dosa Tinggalkan kehidupan Yang tidak berkenan kepada Tuhan Nah saudara ku Ini si bungsu ini tinggalkan Kandang babi yang dimana dia Biasa tinggal untuk bekerja Yang keempat F20B Ketika ia masih jauh Ayahnya telah melihatnya Lalu tergeraklah hatinya Oleh belas kasihan Ayahnya itu berlari Mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Prinsip yang keempat Bukan cuma sekedar kita tinggalkan dosa Tetapi kembali kepada bapaknya Karena prinsip pertobatan adalah Bagaimana kita meninggalkan dosa Dan kembali kepada Tuhan Tuhan Di dalam pelayanan Tuhan Yesus Ada dua orang Yaitu Judas Iskariot Yang sudah diingatkan pada Perjamuan terakhir Bahwa dia Akan menjual Yesus Dan Yesus tahu akan hal itu Tetapi Judas justru meneruskan Rencana buruknya Dan kemudian akhirnya Dia menerima 30 keping uang perak Dia tidak menikmati Dia menyesal menjual Tuhan Yesus Dia buang 30 keping uang perak Tetapi Judas Iskariot Tidak kembali kepada Tuhan Berbeda dengan murid yang kedua Yaitu Petrus Betul dia menyangkal Yesus Tiga kali Tetapi Petrus Kembali Dan membiarkan hidupnya Sampai akhir hayatnya Dipakai oleh Tuhan Jadi saudara ku Prinsip daripada Orang bertobat Harus kembali kepada Tuhan Bukan cuma sekedar Stop atau berhenti Melakukan dosa-dosanya Yang kelima Yang kelima Ya E21 Kata anak itu kepadanya Bapak aku telah berdosa Terhadap sorga Dan terhadap Bapak Aku tidak layak Lagi disebut anak Bapak Yang kelima Prinsip yang kelima Dari sebuah pertobatan Adalah Keberanian Mengakui kepada Bapak Tentang semua dosa Yang telah dilakukan Percayalah Saudara ku ingasih Tuhan Waktu saudara Sudah kembali kepada Bapak Dan mengakui dosa Kenapa perlu mengakui dosa Karena dosa yang tidak diampuni Adalah dosa yang tidak pernah kita akui Ya kita berdalih Kita ngeles Kita cari alasan Dan saya akan kutip Ayat terakhir Dari 1 Yohannes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Ya perhatikan Jika kita mengaku dosa kita Maka ia Tuhan Adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni Segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala kejahatan Tetaplah percaya Seberapapun saudara jauh Melangkah tinggalkan Tuhan Seberapapun saudara tenggelam Dalam lumpur dosa Hari ini Saat ini waktunya Untuk kita kembali kepada Tuhan Karena Pemulihan terjadi Ketika kita Mengawali dengan Sebuah pertobatan Kita akan berdoa Tuhan kami tetap percaya Apa yang kami dengar pagi hari ini Membuat kami sadar Bahwa kami harus bertobat Karena Tuhan Yesus pertama kali Ucapkan Bertobatlah Karena kerajaan Allah Sudah dekat Dan kami Mau hidup di dalam kebenaranmu Yang sakit Jamahan Tuhan Membuat yang sakit Disembuhkan oleh Bilur Yesus Jamahan Tuhan Membuat yang sakit Disembuhkan dalam nama Yesus Rumah tangga yang bermasalah dipulihkan Sehingga kami boleh menikmati Hidup kami Bukan cuma diberkati Tetapi diberi karunia Untuk menikmati Berkat-berkat Tuhan Tetap setia Jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan Seluruh pemirsa Dari tayangan Voice of Victory Bersama dengan Tuhan Kita lihat Mujizat tetap ada Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih